Berita terbaru hari ini Ahli tarot Deni Darko meramal nasib keluarga Haji Paisal jika terus bersikap terlalu baik pada semua orang Bukan bermaksud menyuruh Haji Paisal untuk berlaku jahat Namun, Deni hanya memintanya waspada Tidak selama-lamanya orang baik itu dianggap baik Dan kadang itu dijadikan kesempatan satu orang untuk mendapatkan tujuan dan keinginannya pribadi Ungkap Deni Darko Pak Paisal ini orang baik Tapi, alangkah lebih baiknya mulai sekarang Kebaikannya ini ada skalanya Deni tak menampi jika keluarga Haji Paisal memang diincat oleh orang-orang licik untuk dimanfaatkan Ia meminta mertua Almarhumah Vanessa Angel ini untuk tak mudah percaya dengan orang-orang baru yang ingin mengenalnya Seperti kita ketahui Almarhum Bibi, Almarhumah Vanessa dan juga Gala ini ditunggangi oleh orang-orang yang seharusnya mereka ini tidak perlu ada di situ Terangnya Saran saya untuk Pak Haji Paisal jangan mudah untuk percaya Alangkah baiknya Pak Paisal ini bisa membatasi informasi apa dan diberikan kepada siapa dan gak kepada semua orang yang tiba-tiba datang lanjutnya Entah mereka ini menunjukkan satu sikap tertentu atau ingin menolong dan sebagainya daripada menyesal lebih baik waspada di awal Pria 44 tahun ini meramal bisa saja ada pihak lain yang berniat buruk terhadap Galaskai Ciri-cirinya orang tersebut mendadak bersikap baik pada Haji Paisal sekeluarga Bisa orang dari masa lalu atau yang baru dikenal Jangan gampang percaya dengan orang baru atau orang lama yang tiba-tiba datang kembali menawarkan bantuan atau mencari informasi jelas Deni Darko Oleh sebab itu Deni Darko meminta Haji Paisal menjaga anak Vanessa Angel dan Bibi Andriansa sebaik mungkin Bahkan jikalau bisa jangan membiarkan Gala hanya keluar rumah tidak mempingi babysitternya Gala ini perlu benar-benar untuk dijaga Jangan pernah dibiarkan main seorang diri di luar Jangan pernah dibiarkan untuk didekati yang bukan orang-orang terdekat dan keluarga Bahkan mungkin di momen di luar sekalipun dengan babysitternya tetap ada satu keluarga yang mendampingi tuturnya lagi bukan untuk menakut-nakuti Deni justru memberikan alarm seawal mungkin karena saat kita lengah orang yang tidak baik ini bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan Tukas Deni Darko Di lain sisi Sekamat Fakta berbicara lewat video lawas sangkal Dodi yang sebut Bibi tak izin nikahi Vanessa Berbagai kisah dari keluarga pasangan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansa sampai saat ini belum juga menemukan titik terang Meski sempat berdamai namun kini kedua belah pihak yakni Haji Paisal dan Dodi Sudrajat kembali memanas Bahkan Dodi sempat lontarkan hal-hal tak terduga mengenai hubungan rumah tangga Vanessa dan Bibi Kala itu Dodi sempat keluar-keluar bahwa Bibi dan keluarganya tidak meminta izin pada dirinya untuk menikahi Vanessa Selang beberapa waktu kemudian sebuah fakta berbicara lain sangkal pernyataan Dodi tersebut Hal ini terkuat lewat video lawas kala dirinya bersama Vanessa Bibi berada di sebuah acara takso yang sama Rumpi No Secret Awalnya Bibi bertanya mengenai kerelaan Dodi menyerahkan Vanessa pada Bibi Dadi jujur sebenarnya Dadi rela nggak sih nikahin saya sama Vanessa Angel tanya Bibi Jujur awalnya tidak jawab Dodi Tapi setelah Bibi datang ke rumah dengan gentlemannya meminta maaf meminta izin meminta restu semuanya itu sudah hilang Iya saya lihat Bibi cocoklah jadi pendamping Vanessa dia bertanggung jawab jelasnya lagi Tak ayal unggahan tersebut langsung diserbu beragam komentar Neter banyak dari mereka yang suka Mat Dodi dengan sodorkan video tersebut Neter ingin Dodi kembali melihat dan mendengarkan seksama ucapannya di masa lalu Pak Dodi mah bukan lupa emang gitu isu dele sore tempe sindir seorang Neter bukannya setelah almarhum Bibi bawa duit baru direstui lihat muka si pupun kelihatannya pengen ngomong sesuatu yang dipendal singgung yang lain harusnya Dodi ingat ucapannya ini jejak digital memang ampuh ya Dodi timpal lainnya udah tua maklum pura-pura lupa celetuk yang lain nanti kalau ditanya yang mana ya saya lupa duit aja yang lo ingat semoga lo amnesia benaran tambah lainnya mungkin benaran lupa ingatan perlu ke dokter imbu Neter yang lainnya lagi di sisi lain Paca bercerai dengan Dodi Sudrajat Puput memutuskan untuk berpindah haluan yang awalnya ikut kubu Dodi Sudrajat menyerang keluarga Haji Paisal saat ini ayah diri Furnace Angel itu lebih memilih untuk memperbaiki hubungannya dan kali ini Puput pun mulai memuji Haji Paisal menurutnya Haji Paisal memiliki keunggulan mendidik anak yang patut dikagumi dibandingkan dengan Dodi Sudrajat Aku pilih Pak Paisal dari segi mendidik anak aja sih kata Puput Beberapa sifat Haji Paisal dalam mendidik anak yang diacungi jempol oleh Puput diantaranya adalah bertanggung jawab Haji Paisal itu tanggung jawab tegas panutan anak-anak ujarnya Sementara itu mantan ibu sambung Furnace Angel tersebut menilai Dodi Sudrajat juga memiliki sifat penyayang keluarga sebagaimana Haji Paisal Akan tetapi Ibunda Nacika Saptalia tersebut tidak bisa menahan diri ketika emosi Dodi Sudrajat meluap Dia sebenarnya tipe penyayang keluarga hanya ketika sedang meledak-ledak kita udah tegang semua ucapnya Oleh karena itu Puput menilai Dodi Sudrajat memiliki sifat keji kendati kadang-kadang lembut Dodi Sudrajat orangnya keji soft pelin-pelan pungkasnya Terkait hal tersebut Beberapa netizen ikut memberikan respon dan komentar yang beragam Sebaiknya Haji Paisal hati-hati dan tetap waspada tulis seorang netizen Mbak Puput yang sekarang benar-benar tulus di setiap ucapannya kata netizen lain Puput udah dapat hidayah sekarang ujar netizen lainnya selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati